Ternyata masih banyak teman-teman kreator pemula Facebook Pro yang masih bingung kenapa fitur bintang mereka itu tidak muncul padahal ada yang sudah puluhan ribu subscriber atau followers dan ada juga yang sudah ratusan ribu tetapi fitur bintangnya tidak muncul, bahkan ada fitur bintang yang muncul tapi masih kegembok Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas terkait fitur bintang lagi karena sebenarnya saya sudah banyak membahas terkait dengan fitur bintang apa saja penyebab sehingga fitur bintang tersebut itu tidak muncul teman-teman ya atau kegembok Nah teman-teman semua, ini menjadi dilema bagi teman-teman kreator pemula karena mereka bingung nih sebenarnya apa yang menjadi masalah di akun saya sehingga akun saya ini tidak muncul fitur bintangnya Oke teman-teman ya, jadi ada hal sepele yang teman-teman biasanya lewatkan itu sebabnya saya selalu katakan bagi teman-teman semua sebagai kreator pemula harus membaca yang namanya pedoman komunitas dari facebook itu karena di pedoman itu ada aturan-aturan facebook yang tidak boleh teman-teman langgar Nah kalau teman-teman melanggar itu, maka ada fitur-fitur monetisasi yang akan dibatasi terutama bintang kalau di awal-awal, bintang itu akan langsung muncul ketika sudah seribu followers Nah tanpa ada peninjauan, nah saat ini aturan dari facebook, fitur bintang pun akan dilakukan peninjauan kalau akun teman-teman itu dirasa layak oleh meta untuk ditampilkan bintang atau dikirim start maka fitur bintangmu teman-teman itu akan muncul tetapi kalau dianggap meta bahwa akunmu tidak layak untuk mendapatkan fitur bintang maka fitur bintangmu itu tidak akan muncul lalu apa yang menyebabkan sehingga hal tersebut terjadi di kontak masuk dukungan tidak ada pelanggaran di video saya, saya lihat tidak ada akun dibatasi banyak yang sudah dilihat di akunnya tapi tidak ada pelanggaran nah ada hal penting yang mau saya katakan disini terkait dengan pembohongan atau clickbait pembohongan yang ada di judul teman-teman nah ini yang seringkali teman-teman kreator pemula tidak memahami dan tidak tahu memang di akun kita itu tidak ada pelanggaran tetapi disitu facebook mendeteksi ada kebohongan yang ada di judul teman-teman yaitu yang namanya clickbait nah apa itu clickbait? biasanya teman-teman menambahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi video atau membohongi publik agar bisa mendapatkan retensi penonton jadi judul yang teman-teman buat itu hanya untuk menarik minat penonton supaya mengklik video teman-teman tetapi isi videonya itu tidak relevan dengan judul yang teman-teman yang teman-teman buat nah itulah yang dinamakan dengan clickbait sehingga itu merupakan satu pelanggaran dari facebook yang tidak disadari oleh konten kreator yang pada hakikatnya itu tidak akan muncul pada pemberitahuan pelanggaran tetapi itu terbaca dalam satu kondisi pelanggaran yang menyebabkan biasanya ketika kamu mengajukan iklan in stream untuk ditinggalkan monetisasi itu tidak bisa dimonetisasi dan banyak teman-teman yang gagal karena hal tersebut dan semua fitur monetisasi yang ada undangannya itu tidak akan muncul kalau teman-teman mempunyai klibat yang membohongi publik dan itu di pedoman itu dilarang teman-teman pedoman komunitas facebook atau meta ini melarang tindakan kita yang membohongi publik nah itu sebabnya fitur bintang teman-teman tidak muncul salah satunya itu adalah clickbait ketika teman-teman sudah melihat bahwa tidak ada pelanggaran tidak ada satupun pelanggaran di akun kita tetapi kenapa fitur bintang saya itu tidak muncul coba teman-teman lihat satu persatu video teman-teman ada tidak judul atau deskripsi yang membohongi publik hanya untuk mendapatkan retensi penonton hanya untuk mendapatkan yang namanya klik dari penonton sehingga teman-teman membuat satu clickbait yang menyesatkan orang lain oke teman-teman ya jadi hal ini yang bisa saya bagikan kepada teman-teman karena ini sering sekali dilupakan oleh kreator mereka bingung nih tidak ada pelanggaran tapi kok fitur bintang saya ini tidak muncul bukan hanya fitur bintang fitur monetisasi iklan instrim ketika ada peninjauan kalian tidak bisa dimonetisasi kalau ada clickbait yang membohongi publik oke teman-teman semoga video kali ini bisa menunfaat thank you